Kita wali informasi pertama pemirsa satu rumah warga di Poliwalimandar, Sulawesi Barat, Ludes, di lahap api. Kebakaran yang terjadi di tengah pemukiman padat penduduk ini didugah akibat kosleting listrik. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran melahap satu rumah panggung milik warga Desa Agi-Agi, Kecamatan Campalagi yang Rabu siang kemarin. Api dengan cepat membesar dan melahap rumah yang ditinggal pemiliknya ke kebun. Dalam video mati warga terlihat kepanikan warga saat kebakaran terjadi. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dalam waktu singkat melahap seluruh rumah hingga ratah dengan tanah. Tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk mencegah kebakaran meluas dan merembet ke rumah warga lainnya. Menurut pemilik rumah saat kejadian, rumah tersebut dalam kondisi kosong. Sehingga tidak ada satupun barang berharga ataupun perabot rumah yang bisa diselamatkan. Kita kembali ke rumah. Ya, saya bawa ke rumah. Kaya arus. 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 Kembali ke rumah. Bapak sedia belum kebakaran. Kebakaran. Lari muka jawab. Lari muka. Di rumah. Di rumah ini kosong. Pada saat itu kosong. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek listrik. Polisi dari Mapolsek Campalagiyang langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Polewali Mandar Husher Sainal, Ainius melaporkan.